Kepala seni kreasi lukisan tidak selalu dilakukan di atas kertas atau kanvas, namun kali ini justru di tangan pemuda Karang Taruna dari Kabupaten Cianjur, jalan kampung sepanjang 300 meter dirubah dengan lukisan kampanye melawan COVID-19. Suasana kampung pun berubah menjadi daya tarik warga untuk datang. Seperti inilah hamparan deretan lukisan ikan koi cantik yang sedang dilukis pemuda Karang Taruna menghiasi jalan aspal sepanjang 300 meter yang terletak di kampung Kebonjeru, desa Cibiu, kecematan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Di pintu masuk jalan tersebut, warga maupun pengunjung juga disuguhkan dengan sederetan lukisan mural yang bernuansa sebuah ajakan untuk melawan virus COVID-19, yakni lukisan ajakan kepada warga agar tetap disiplin untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Selain itu, terdapat lukisan yang mengajak warga untuk tidak takut divaksinasi. Kreasi lukisan tersebut merupakan karya seni lukis pemuda Karang Taruna bersama warga setempat yang digagas oleh salah seorang tokoh pemuda setempat. Setiap harinya, jalan tersebut banyak didatangi warga sekitar Cianjur yang merasa penasaran dengan keunikan jalan tersebut dan menjadi destinasi wisata baru tanpa dipungut biaya. Penggagas lukisan, Aris Bimo Prasetyo mengungkapkan, ide tersebut berawal saat ia melukis di dinding rumahnya, kemudian ia pun langsung mempunyai niat untuk melukis di jalan di kampungnya yang baru diaspal. Jalan sepanjang 300 meter tersebut, ia lukis dengan melibatkan pemuda Karang Taruna serta warga setempat. Setiap bulannya, warna cat terus dipelihara agar warnanya tidak pudar. Lukisan-lukisan tersebut menggunakan cat tembok, ditambah cat khusus agar warnanya tetap awet meskipun terkena air. Saya membuat satu lukisan di depan rumah dengan space yang kecil gitu kan, setelah saya pikir-pikir saya lihat-lihat kok ada kepikiran pengen ngegambar di atas aspal gitu. Kebetulan kan ini baru di hot mic juga, sekalian kita memberikan suatu warna lain lah di jalan ini dan juga ke depannya menjadi kampung yang dikenal orang gitu kan. Kurang lebih 300 meter kok. Kenapa koi ini kan yang dilukis? Karena menurut saya koi itu yang dinikmati adalah bagian punggungnya. Kini suasana kampung pun berubah indah dan menjadi daya tarik warga untuk datang. Tahu tempat ini dari mana kan? Saya tahu tempat ini dari Instagram. Ketika cek Instagram banyak foto-fotonya bagus gitu, jadi saya nyoba datang ke sini. Heri Setiawan, Bandung TV